Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya Yaitu tentang Apertid di Afrika Selatan Sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana sih kondisi Afrika Selatan pada awalnya Pada awalnya Afrika Selatan itu merupakan daerah yang bisa dibilang dijajah oleh Belanda Nah setiap keturunan Belanda yang ada di Afrika Selatan itu disebut dengan Afrikaner Jadi Afrikaner adalah panggilan untuk keturunan Belanda yang tinggal di Afrika Selatan Nah ini sudah berlangsung sejak tahun 1652 Jadi Belanda sudah ada di Afrika Selatan sejak tahun 1652 Awalnya Afrika Selatan itu dihuni oleh suku-suku asli Afrika Yang nama-nama sukunya adalah suku Khoi, suku Busmen, suku Soha dan juga suku Zulu atau suku Bantu Ini adalah bisa dibilang suku-suku asli yang tinggal di Afrika Selatan Nah selanjutnya Afrikaner atau yang ibu bilang tadi orang Belanda Afrikaner ini adalah orang Belanda atau orang kulit putih Dia merasa dirinya itu selalu menjadi lebih baik dibandingkan orang asli Afrika yang kulit hitam Oleh karena itu disini bisa dibilang orang-orang Afrikaner inilah yang menerapkan yang namanya Politik Apertid Apa itu Apertid itu akan kita bahas sekarang ya Jadi ini bermula Politik Apertid ini adalah suatu keadaan Dimana diawali sejak tahun 1899 sampai dengan 1901 Itu pernah terjadi namanya Perang Boer Perang Boer ini adalah atau Perang Bur Ini adalah perang antara Inggris dengan Belanda untuk memperebutkan wilayah Afrika Selatan Dalam Perang Bur ini pemenangnya adalah Inggris Jadi kan Belanda kan udah lama tinggal di Afrika Selatan Nah dia perang sama Inggris untuk memperebutkan Afrika Selatan dalam Perang Bur Dan Inggris yang menang Ketika Inggris menang, Inggris akhirnya mendirikan yang namanya sebuah negara dominion Yaitu Union of South Africa Jadi Union of South Africa ini didirikan oleh Inggris Dimana pemerintah Inggris dan golongan Afrikaner atau orang Belanda Akhirnya meremuskan konsep yang namanya konsep politik Apertid Jadi konsep politik Apertid ini dilahirkan dari pemerintah Inggris dan juga golongan Afrikaner Inti dari politik Apertid ini adalah upaya mereka untuk melakukan pelegalan Atau normalisasi tindakan rasisme terhadap bangsa lain berdasarkan warna kulit Kalau sesuai dengan kamus-kamus Politik Apertid ini artinya adalah politik diskriminasi sesuai dengan warna kulit Yang ditetapkan di Afrika Selatan oleh keturunan Eropa yang berkulit putih terhadap bangsa yang berkulit hitam Penerapan politik Apertid ini dimulai ketika Perdana Menteri Afrika Selatan Yang bernama Franco E. Malan Mengeluarkan undang-undang Apertid atau undang-undang pengembangan ras terpisah pada 1948 Jadi sejak tahun 1948 ini sudah mulai terjadi namanya politik Apertid secara legal Karena kalau dulu sebelumnya Apertid itu bisa dibilang rasisme terhadap ras atau terhadap warna kulit itu sudah terjadi Tapi belum dilegalkan Nah dengan adanya politik Apertid ini sejak tahun 1948 Perbedaan atau diskriminasi tentang warna kulit sudah mulai legal atau sudah mulai resmi Atau sudah dianggap normal karena sudah ada hukumnya Jadi sejak tahun 1948 akhirnya masyarakat kulit hitam ini dipaksa tinggal di daerah terpisah dari masyarakat kulit putih Dan selanjutnya fasilitas umum di negara Afrika Selatan pun akhirnya dibedakan berdasarkan warna kulit Ini bisa kita lihat dari hasil undang-undang yang keluar tahun 1948 Golongan kulit putih yang sebagian adalah seorang minoritas Padahal mereka minoritas tapi mereka mendapatkan 87% wilayah negara Sedangkan untuk golongan kulit hitam yang merupakan mayoritas hanya mendapatkan 13% wilayah negara Dan setiap fasilitas umum dibatasi untuk kaum kulit hitam Misalnya contohnya adalah stasiun-stasiun yang ada di pinggir kota itu hanya boleh ditempati oleh orang-orang selain kaum kulit putih Jadi untuk di pinggir kota setiap stasiun pinggir kota itu baru diboleh untuk orang-orang kulit hitam Sedangkan stasiun yang di kota, stasiun yang di tengah kota itu menjadi stasiun-stasiun milik orang kulit putih Jadi tidak boleh orang kulit hitam datang ke sana Oke selanjutnya Penerapan kebijakan perkembangan apartheid, kebijakan politik apartheid Jadi di Afrika itu ada yang namanya partai, namanya Partai Nasional Afrika atau Afrika Nasional Party atau ANP Ini merupakan partai yang memperkenalkan politik apartheid Jadi yang bikin politik apartheid adalah partai ANP Dimana ini dibikin oleh Perdana Menteri Afrika yang menama tadi Francois Malang Dari anggota partai ini isinya adalah orang-orang kulit putih yang menguasai pemerintahan Afrika Selatan Dimana mereka menyebabkan orang-orang kulit hitam menjadi terdiskriminasi dan berkembang secara lambat Dan untuk menegaskan dominasinya atau menegaskan pengaruhnya Untuk menegaskan pengaruhnya di Afrika Selatan Orang-orang kulit putih ini menerapkan beberapa peraturan Seperti yang pertama, ini bisa kita lihat disini Ada Suppression of Communism Act tahun 1950 Dimana aturan ini adalah bisa kalian baca Larangan organisasi kulit putih untuk mendukung perjuangan kulit hitam Jadi orang-orang kulit putih gak usah lah gak bantuin orang-orang kulit hitam Atau bersimpati terhadap orang kulit hitam Selanjutnya bantu Autorizes Act tahun 1951 Dimana isi aturannya adalah Aturan sistem pendidikan di Afrika Selatan Dan membatasi pendidikan bagi kaum kulit hitam Jadi orang kulit hitam gak usah terlalu Gak usah sekolah Gak boleh bersekolah di sekolah yang sama dengan orang kulit putih Jadi ada sekolah khusus kulit hitam Ada sekolah khusus untuk kulit putih Gak boleh ada sekolah campur Dan juga pembatasan pendidikan untuk orang kulit hitam Selanjutnya melarang organisasi peribumi Tahun 1960 dimana organisasi peribumi ini Contohnya adalah Afrika National Congress Ini adalah organisasi yang paling terkenal Ingat ya ada Afrika National Congress atau ANC Dan juga organisasi Pan-Afrika Congress atau PAC Ini akhirnya dianggap sebagai organisasi ilegal Atau organisasi terlarang Kebijakan ini akhirnya diikuti dengan menangkap Beberapa tokoh-tokoh organisasi Jadi tokoh-tokoh dari ANC dan juga PAC ini ditangkapi Selanjutnya grup ARIAS-X Dimana inti dari grup ARIAS-X ini adalah Undang-undang yang mengatur tentang pemisahan Tempat tinggal orang kulit hitam dengan kulit putih Jadi orang kulit hitam itu gak boleh mengunjungi kota Karena stasiun-stasiun yang ada di tengah kota itu milik orang kulit putih Sedangkan stasiun pinggir kota itu milik kulit hitam Jadi orang-orang kulit hitam itu gak boleh mengunjungi kota Tanpa adanya izin yang namanya native labor officer Atau tugas pemerintahan Jadi kalau mau ke kota harus pakai izin dari native labor officer Di sini akhirnya masyarakat kulit hitam merasa Loh ini kan tanah kami Kenapa kami kalau mau ke kota aja harus pakai izin Akhirnya di sini izinnya pakai apa? Izinnya adalah pakai paspor Jadi kalau mereka mau ke kota mereka harus bawa paspor Bayangkan negara-negara sendiri harus menunjukkan paspornya Akhirnya terjadi yang namanya aksi bakar paspor Dimana aksi bakar paspor ini terjadi tahun 1958 Dimana ini merupakan aksi protes dari kulit hitam Mereka membakar paspor tersebut Dan juga membakar pos-pos penjagaan Serta menyerang petugas keamanan Tapi ini gak berlangsung lama Karena sudah bisa dipadamkan oleh pemerintah Selanjutnya Land Act Land Act ini merupakan undang-undang yang melarang Orang kulit hitam untuk mempunyai tanah Di luar wilayah tempat tinggal yang sudah ditentukan Tadi sudah Ibu bilang Dari seluruh wilayah Afrika Selatan Hanya 13% tanah yang boleh dimiliki oleh kulit hitam Jadi gak boleh membangun rumah di luar 13% wilayah tersebut Karena 87% itu milik kulit putih Jadi mereka gak boleh bikin tempat tinggal di luar yang diharuskan Selanjutnya Population Registration Act Dimana disini adalah undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam Harus mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing Jadi gak boleh ada yang namanya orang kulit hitam itu tidak terdaftar Semuanya harus terdaftar Supaya untuk meminimalisir adanya pemberontakan dan lain sebagainya Harus terdaftar sesuai dengan kelompok dan sukunya masing-masing Dan gak boleh ngaku-ngaku Saya itu dari suku Kou Oh enggak saya dari suku Bantu Gak boleh harus dari sukunya yang asli Selanjutnya ada Immortality Amendment Act Dimana Immortality Amendment Act ini adalah aturan untuk mencegah terjadinya perkawinan campur Antara kulit putih dan non kulit putih Atau Prohibition of Mixed Marriage Jadi gak boleh ada yang namanya pernikahan antar ras Jadi kalau kulit putih yang nikahnya kulit putih lagi Kulit hitam yang nikahnya sama kulit hitam lagi Untuk apa? Untuk menjaga derajatnya orang-orang kulit putih Oke selanjutnya Bantu Education Act Bantu Education Act ini Oh tadi yang awal ibu sebutkan adalah Bantu Autoritis Act ya Bantu Autoritis Act ini bisa dibilang Kebalikannya tadi ya Kalau tadi kan Bantu Staff Government Act Ini adalah tentang pembatasan hak politik kaum kulit hitam Dimana setiap orang kulit hitam ini kehilangan hak politiknya Dimana kaum kulit hitam hanya boleh mempelajari tentang kebudayaan masing-masing Jadi gak boleh Gak boleh apa namanya Gak boleh ikut dalam politik Nah kalau Bantu Education Act ini tadi Kalau orang kulit hitam gak boleh ya namanya Mendapat sistem pendidikan yang lebih baik dibandingkan orang kulit putih Dan sekolahnya pun beda Nah selanjutnya yang terakhir ada Nerif Labor Settlement of Disput Act tahun 1993 Dimana undang-undang ini menetapkan Native Labor Officer tadi yang ngasih izin buat keluar masuk orang kulit putih dan Orang kulit hitam Ini sebagai penguasa tertinggi dalam penyelesaian konflik industri Yang melibatkan tenaga kerja kulit hitam dan melarang pemogokan kerja kaum kulit hitam Jadi Native Labor Officer ini tugasnya adalah memberikan izin kalau orang kulit hitam mau masuk ke kota Dan juga mereka sebagai penguasa tertinggi dan juga mereka mempunyai kewenangan untuk tidak memperbolehkan orang-orang kulit hitam untuk melakukan mogok kerja Jadi semua orang kulit hitam wajib bekerja Oke pelaksanaan politika pertanyaan ini akhirnya mendapat sorotan dari dunia internasional Karena apa? Karena masa sih di tahun abad Sudah abad ke-20 loh Sudah abad ke-20 di tahun 1980 Kok masih ada yang namanya orang-orang yang melakukan yang namanya rasisme Rasisme terhadap warna kulit Akhirnya tahun 1980 Afrika Selatan itu mendapat kecaman atau sanksi dari internasional Dimana Afrika Selatan akhirnya dilarang untuk ikut kejuaraan internasional seperti pertandingan olimpiade Itu gak boleh dan serta kejuaraan dunia pun juga gak boleh Pokoknya setiap perhelatan internasional Afrika Selatan itu gak boleh ikutan Karena apa? Karena dia negara sendiri masih belum merdeka Karena dia masih menerapkan sistem rasisme seperti ini Namun akhirnya disini dibawah pemerintahan Presiden Bota Afrika Selatan mulai mengalami perubahan Jadi Afrika Selatan itu mulai mengalami perubahan ketika Bota menjadi Presiden Dimana disini Presiden Bota mengizinkan golongan kulit berwarna Artinya berwarna disini artinya adalah kayak keturunan luar Kayak misalnya orang Melayu, orang Arab, orang Cina Itu boleh memiliki perwakilan di parlemen Jadi yang pas masa Bota dia mulai perubahan tapi hanya untuk kulit berwarna Bukan kulit hitam Jadi kulit hitam tetap tidak boleh ikut ke dalam politik Yang boleh ikut ke politik hanya orang-orang kulit berwarna Golongan kulit hitam baru mendapatkan bantuan ketika pada masa pemerintahan Presiden F.W. De Kerk Jadi beda ya berwarna sama yang hitam Jadi berwarna itu orang-orang keturunan Oke selanjutnya kita bahas siapa saja sih yang tokoh-tokoh yang berperan Dalam penghapusan politik apartheid ini Jadi tokoh-tokoh ini mulai berperan sejak tahun 1960 Dimana gak cuma orang kulit hitam aja yang peduli untuk menghapuskan politik apartheid Tapi juga ada golongan kulit putih juga pun yang peduli terhadap masyarakat Afrika Selatan Oke tokoh yang pertama yang kita bahas ini tokoh yang paling penting adalah Nelson Mandela Atau nama panjangnya adalah Nelson Rolih Lahlah Mandela Ini merupakan tokoh pejuang penghapusan politik apartheid Oke ada lima tahap dimana dia terlihat langkahnya Yang pertama tahun 1944 Dimana dia bersama tokoh ANC atau Nationalist African National Congress Atau African National Congress atau ANC Dimana dia itu memperjuangkan hak kulit putih Jadi dia bekerja di ANC itu sejak tahun 1944 Selanjutnya yang kedua tahun 1952 Nelson Mandela memimpin ANC Untuk menghapuskan penghapusan politik apartheid Selanjutnya tahun 1956 Mandela akhirnya di penjara Karena usahanya dan baru bebas tanggal 11 Februari 1990 Bayangkan dari 1956 sampai 1990 itu kira-kira 44 tahun dia di penjara Untuk memperjuangkan penghapusan politik apartheid Selanjutnya berdasar melalui kepemimpinannya Akhirnya setelah dia bebas ANC berhasil memenangkan pemilu tahun 1994 Dan di tahun yang sama pula di bulan Mei 1994 Nelson Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan Dan pada masa pemimpinannya politik apartheid resmi dihapuskan Jadi perjuangannya tahun 1944 di ANC Tahun 1952 dia mengempanyakan penghapusan apartheid Tahun 1956 dia di penjara Tahun 1990 dia bebas Tahun 1994 dia memimpin pemenangan pemilu Dan tahun 1994 juga karena dia menang pemilu Dia menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan Selanjutnya karena masa pemerintahannya Dia juga akhirnya berusaha untuk memberantas rasisme Kemiskinan dan kesenjangan Serta mendorong rekonsiliasi rasial Jadi udah gak ada lagi yang namanya rasial Rasis-rasisme di tahun 90-an itu Terbukti karena usahanya dia 44 tahun di dalam penjara Akhirnya tahun 1993 Nelson Mandela dianugerahi Nobel Perdamaian Karena apa? Karena pekerjaannya untuk memperjuangkan hak-hak kebebasan rakyat Afrika Selatan Oke kita masuk ke tokoh kedua yaitu Frederick William de Kirk Oke de Kirk ini merupakan presiden Afrika Selatan Yang memerintah tahun 1989 Dan ini merupakan presiden kulit putih pertama yang mempunyai keinginan untuk menghapus apartheid di Afrika Selatan Karena kalau presiden sebelumnya kan botai itu cuma menghapus apa namanya Orang kulit berwarna Yang kulit hitamnya tetap direndahkan Sedangkan de Kirk ini bisa dibilang Dia adalah presiden yang pertama yang berkeinginan untuk menghapus politik apartheid di Afrika Selatan Oke De Kirk juga pernah berjanji untuk melakukan pemilu tanpa pembatasan rasial Artinya dia mempersilahkan semua orang punya hak politik yang sama Jadi semua warna kulit itu boleh memilih Jadi bukan cuma kulit putih atau kulit berwarna doang Tapi semua kulit Kulit hitam pun juga boleh memilih Selanjutnya De Kirk ini terkenal Karena dia melalui perjuangan yang pertama Perjuangannya De Kirk itu yang pertama tahun 1960 Di mana dia menghapus kebijakan pelarangan organisasi kulit hitam termasuk Afrika Nasional Kongres Jadi dulu kan Afrika Nasional Kongres ini bisa dibilang partai terlarang atau organisasi terlarang Nah tahun 1990 ANC diperbolehkan lagi untuk bekerja Jadi gak ada lagi larangan untuk organisasi ini Oke selanjutnya 10 Februari 1990 dia mengumumkan pembebasan Nelson Mandela Makanya Nelson Mandela kan bebas 11 Februari Itu karena apa? Sehari sebelumnya sudah dibebaskan oleh presiden Frederick William De Kirk Jadi dia yang membebaskan Nelson Mandela Selanjutnya 1962 Dia mengadakan referendum untuk golongan kulit putih terkait penghapusan politik apartheid Dan hasil dari referendum tersebut Dua per tiga pemilih setuju dengan penghapusan politik apartheid Jadi bisa dibilang yang setuju dengan adanya politik apartheid itu cuma sepertiga dari orang kulit putih Sisanya dua per tiga itu tidak mau lagi ada yang namanya diskriminasi ras kayak gitu Selanjutnya 1994 Frederick De Kirk menerima kekalahan dari partai nasional dalam pemilu Karena kan yang menang pemilu di 1994 kan alasan Mandela Akhirnya Frederick De Kirk kalah dan dia akhirnya menjadi wakil presiden untuk mendapingi Nelson Mandela Jadi presidennya Nelson wakilnya adalah Frederick Selanjutnya 1967 De Kirk akhirnya mengundurkan diri sebagai wakil presiden Dan menyerahkan pemerintahan Afrika Selatan sepenuhnya kepada African National Congress Jadi dia gak mau lagi ikut campur karena dia ngerasa yaudah ini Nelson Mandela aja Punya Nelson aja semuanya Punya kulit hitam aja semuanya Akhirnya dia mengundurkan diri Dan dia memberikan tahtanya kepada pemerintahannya kepada African National Congress Sehingga akhirnya African National Congress menjadi partai pemerintah Selanjutnya akhirnya De Kirk karena perjuangannya dia sama-sama bersama dengan Nelson Mandela Mendapatkan Nobel Perdamaian pada tahun 1993 Oke kita ke Desmond Tutu Desmond Tutu ini merupakan uskup agung Atau kepala gereja dari Anglikan di Cape Town Afrika Selatan Jadi dia adalah uskup kulit hitam pertama di Afrika Selatan Dia berjuang beda sama yang tadi lewat politik Kalau dia berjuang melalui pelayanan kerohanian Ini dimulai sejak tahun 1953 melalui aksi penolakan terhadap undang-undang pendidikan bantu Jadi kan undang-undang bantu tadi kan membatasi pendidikan untuk kulit hitam Nah dia menolak adanya undang-undang ini Karena apa? Karena undang-undang bantu ini dianggap mempersulit penduduk asli Afrika Selatan Untuk mendapat pendidikan secara adil Selanjutnya tahun 1980 Dia juga turut menuntut pembebasan Nelson Mandela Dan tahun 1984 Desmond Tutu juga mendapat Nobel Perdamaian Karena usahanya melawan politik aperit Oke toko terakhir ini dari perempuan Jadi ini lengkap ya ada kulit hitam, kulit putih Ada dari toko rohani Dan ada yang terakhir dari toko perempuan Oke toko perempuan yang selanjutnya ini Ada bernama Geraldine Fraser Molechetti Dimana dalam memperjuangkan hak-hak kebebasan rakyat Afrika Selatan Dia itu akhirnya bergabung tahun 1980 Geraldine ini bergabung dengan ANC Tapi di Zimbabwe Jadi bukan ANC di Afrika Selatan Tapi ANC di Zimbabwe Dia juga bekerja dalam struktur politik Jogabi Dimana kenapa sih dia harus gabung keluar Karena dia untuk mencari perhatian internasional Jadi dia tidak bisa bekerja di dalam Tapi dia bekerja di luar Nah selanjutnya Geraldine juga mendaftarkan diri di UMKONTO WCSW Dimana ini merupakan pusat pelatihan di Angola Pusat pendidikan di Angola Geraldine ini adalah perjuang Pejuang wanita yang mendirikan organisasi wanita yang diberi nama United Democratic Front atau UDF Dimana UDF ini merupakan organisasi bayangan yang membantu ANC dalam penghapusan politik apartheid Jadi karena kan ANC merupakan organisasi ilegal kan Nah dibalik organisasi ANC itu ada organisasi juga yang membantu ANC yaitu UDF Yang dibuat oleh Geraldine ini Oke selanjutnya Sejak kemenangan ANC atau Afrika Nasional Kongres tahun 1994 Akhirnya disini rakyat Afrika Selatan mulai mendapatkan kehidupan barunya Oke ini adalah dampak dari penghapusan politik apartheid di Afrika Selatan Dampaknya ya bisa kita lihat Misalnya di bidang olahraga Atlet kulit putih dan kulit hitam akhirnya bersatu dalam timnas sepak bola Afrika Selatan Makanya kan kemarin pernah terjadi namanya piala dunia di Afrika Selatan Dimana isi-isi anggota atau timnas Afrika Selatan itu gak cuma kulit putih Tapi ada juga kulit hitamnya Selanjutnya dampaknya adalah dimana adanya dianggapan bahwa kaum kulit hitam berhasil untuk memperjuangkan hak-haknya Nah untuk kulit putih apa dampaknya? Dampaknya adalah dengan adanya penghapusan politik apartheid Banyak-banyak anggota orang kulit putih itu khawatir kalau pemerintah yang baru Pemerintah Nelson Mandela akan mengambil alih tanah dan lahan pertanian mereka Karena kan mereka ngambil itu kan Karena kan sebenarnya mereka gak punya hak di sana kan Yang punya kan memang kulit hitam Tapi ternyata kekhawatiran tersebut tidak terbukti karena apa Karena sampai saat ini pun orang kulit hitam dan kulit putih masih bisa hidup berdampingan di Afrika Selatan Nah selanjutnya di pemerintahan yang baru Ini menetapkan persamaan hak bagi seluruh warga Afrika Selatan tanpa memandang adanya perbedaan warna kulit Pemerintahan baru Afrika Selatan juga merencanakan program yang namanya land reform Land reform ini artinya adalah menyelesaikan berbagai masalah yang muncul setelah diberlakukannya politik apartheid Contohnya adalah mereka punya tiga fokus utama yaitu hak atas tanah, redistribusi tanah, dan tenur reform Artinya adalah sebelum dijalankannya land reform ini warga kulit hitam kan tadinya hanya punya 13% tanah kan Dan tidak punya hak atas sumber daya alam dan industri Sejak adanya land reform tidak ada lagi namanya 13% 87% semuanya sama Jadi gak ada lagi pembatasan mana aja tanah kulit hitam mana tanah kulit putih itu gak ada lagi Akhirnya sampai saat ini kulit putih maupun kulit hitam dan berwarna memiliki hak yang sama atas sumber daya alam dan industri Jadi akhirnya Afrika Selatan berhasil menyelesaikan masalah diskriminasinya Dan ini bisa dibilang panutan untuk seluruh warga dunia ya termasuk Indonesia karena apa? Karena ya masa udah zaman teknologi udah canggih masa masih masalah diskriminasi ras atau warna kulit atau etnis atau agama Masih dijadikan masalahnya besar harusnya udah gak lagi kayak gitu Jadi sudah tidak ada lagi yang boleh untuk melakukan penghinahan terhadap ras tertentu atau agama tertentu atau warna kulit tertentu Oke sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh